Intro Tribuners, udara yang penas di malam hari membuat banyak orang tidur dengan menyalakan kipas angin semalaman Hal itu dilakukan agar tidur menjadi lebih nyaman Namun, ternyata tidur semalaman dengan kipas angin yang menyala mendatangkan dampak buruk bagi tubuh Nah, dilansir dari GridID berikut dampak negatif tidur dengan kipas angin menyala Yang pertama, Dehidrasi dan Hipotermia Menurut webmd.com, dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kekurangan cairan Sementara hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh menurun drastis hingga di bawah 35 derajat celcius Normalnya, suhu tubuh manusia yakni 37 derajat celcius Terpapar, hembusan kipas angin saat tidur dapat menyerap cairan dalam tubuh Kelembapan tubuh akan menurun hingga tubuh kekurangan cairan bahkan dehidrasi Ada kemungkinan pula akan terserang gejala hipotermia Karena angin dari kipas angin menyebabkan kurangnya suhu pada tubuh Yang selanjutnya, Iritasi Sinus Saat menyalakan kipas angin, maka udara di dalam ruangan akan kering Udara kering membuat selaput lendir dalam rongga hidung menjadi kering juga Semakin kering selaput tersebut, maka produksi lendir akan semakin banyak Dampaknya, lendir akan menyumbat saluran pernafasan dan akhirnya menyebabkan iritasi sinus Yang ketiga, leher kaku Angin dingin yang dikeluarkan kipas angin menyebabkan otot leher menjadi kencang Otot yang kencang semalaman mengakibatkan leher dan bahu kaku bahkan akan mengalami kram Yang keempat, penyakit bel palsi Nah, bel palsi adalah penyakit di mana sistem syaraf wajah berubah menjadi tegang Sulit senyum dan susah berekspresi Hal ini diakibatkan suhu dingin yang fokus menerpa bagian wajah secara terus-menerus panjang malam Ketika wajah terlalu lama terpapar udara dari kipas angin, kemungkinan akan mengalami penyakit bel palsi Yang selanjutnya, tubuh kekurangan oksigen Nah, tubuh yang kekurangan oksigen ketika arah kipas angin langsung ditunjukkan ke wajah Dampaknya akan semakin buruk jika angin mengenai bagian hidung dan muluk dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi Udara yang berputar-putar dalam tubuh tidak diperbarui Sehingga oksigen tidak dapat berfungsi dengan baik ketika dihirup ya Tribunars Yang keenam, penyakit asma Penderita penyakit asma atau mudah terkena alergi debu wajib menjauhi kipas angin Sebab kipas angin menyala biasanya akan menyeder debu di sekitarnya Kipas angin perlu dibersihkan secara rutin Dan terpapar kipas angin yang kotor dapat menyebabkan tenggorokan menjadi gatal, batuk, dan mengalami gejala asma Yang terakhir, penyakit gusi dan gigi Setelah semalaman terpapar udara dari kipas angin, mulut dan tenggorokan akan menjadi kering Dalam jangka waktu yang panjang, hal itu dapat mengakibatkan masalah pada gusi dan gigi Disarankan ketika tidur dan terpaksa harus memakai kipas angin untuk membuka jendela atau pintu agar udara bisa berganti Itu tadi Tribunars setuju bahaya kalian tidur menggunakan kipas angin semalaman Jadi jangan dianggap remeh ya Tribunars Walaupun kipas angin itu memang enak membuat kita gak kegerahan lagi Tapi ternyata efeknya banyak juga ya buat kesehatan tubuh kita Itu tadi, semoga informasi dari Memes membantu kalian di musim panas ini Dan semoga bisa tidur dengan nyenyak tanpa kipas angin dan jaga kesehatan selalu Kalau gitu Memes pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya